Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du Sahabat keluarga muslim dimanapun anda berada Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat tentunya Dan insyaallah kali ini Lomba Tartil Al-Quran hadir kembali Dan kita sudah memasuki di episode ke-19 Masyaallah Baik kita akan menampilkan kembali tentunya peserta-peserta yang sudah masuk di tahap awal Dan tentunya Ustadz masih setia bersama kita dan kita sahabat terlebih dahulu Wassalamualaikum Ustadz Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Masyaallah semangat Ustadz ya Harus tetap semangat insyaallah wa ta'ala Baik kembali ya 9 peserta di episode ke-19 ini Dan di sesi pertama kita akan menampilkan terlebih dahulu Yang pertama ada Wardah Humairah Sulaiman dari Tanjung Murawal Yang membaca Surah An-Nisa ayat 59 Kemudian yang kedua ada Iqbal Ro'id dari Solo Yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5 Kemudian ada Nurfadillah dari Sulawesi Selatan Yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5 dan berikut penampilannya 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 Al-Fatihah 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 118. 129. 139. 139. 151. 173. 185. 196. 207. 217. 228. 229. 239. 259. 259. 269. 269. 259. 269. 269. 269. 269. 279. 279. 289. 289. 299. 29. 29. 29. 30. 30. 30. 31. Secara umum penilaian saya suaranya sudah bagus Bacaannya sudah bagus Hanya perlu fokus pada Yang akan saya bilang ini Fokusnya Perlu pada Hunnah Disana ada Nun sukun bertemu dengan kaf Mim sukun bertemu dengan mim Itu adalah tempat-tempat Dimana kita wajib memberikan Hunnah Yang kedengar Yang terdengar tadi dari tilawahnya Saudari Nadia itu kurang Hunnahnya Kemudian Faman Tatawa'ah Tapi yang kita dengar Huruf Ain berganti menjadi Hamzah Faman tatawa'ah Juga Pada Kasus Atau pada ujung ayat In kuntum ta'lamu Juga kurang Hunnahnya Jadi perlu banyak latihan lagi terkait Ikhfa' ya Dan Hunnah Selanjutnya ada Bapak Sahrial Efendi Lubis Dari Tapsal Membaca surat Al-Mulk Ayat 1-3 Juga ini bagus ya Partisipasinya bagus Bacaan sudah bagus Suara jelas Huruf-huruf jelas Tajuknya juga baik Membaca dengan tenang Saya tidak ada catatan Untuk Bapak Sahrial Efendi Bacanya sudah bagus lah Menurut saya ya Kemudian ada Saudari Shasha Sakina An Anatasya Ini berangkat Atau Antasha Dari Medan Membaca surat Al-Mulk Ayat 1-3 Secara membacanya juga Sudah baik ya Hanya sedikit saja catatan Pelafalan huruf Kha Kedengarannya kurang Kurang jelas Ya Kemudian Pada saat Membaca Wahual Azizul Ghafur Ini Hati-hati Ini huruf Zai Jangan Lidahnya dinaikkan Karena yang saya perhatikan Dia Kedengarannya Memiliki Isti'la Ya Dia Wahual Tapi huruf Zai yang kedua Pada kata Al-Aziz Huruf Zai yang pertama Pada kata Al-Aziz Sudah betul Tapi pada Zai yang kedua Kasusnya saya memperhatikan Ada Semacam isti'la Mendekati huruf V Hanya saja karena dia di Ujung lidah ini ya Ke langit-langit dibuat Wahual Azizul Wahual Azizul Seperti itu Saya perhatikan Seperti itu Ini Ini kekeliruan dalam Melafalkan huruf Zai Kemudian Saba'a samawati Tibaqa Huruf To Saya perhatikan ini dibaca menjadi huruf Ta Juga diberi Ismam Saba'a samawati Tibaqa Nah ini pelafalan huruf Ta Yang masih perlu banyak latihan Dan mungkin juga huruf-huruf yang lainnya Jadi untuk Syasha perlu banyak latihan Makharijul huruf lagi Demikian untuk sesi yang kedua Tiga peserta di sesi yang kedua Barakallahu Fikum Baik Baik Masya Allah Alhamdulillah Sahabat semua Ketiga peserta di sesi yang kedua Sudah diberikan penilaian Dan kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga Namun kita harus tahan terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di lomba Tartil Al-Quran Baik sahabat keluarga muslim Kembali di lomba Tartil Al-Quran Di sesi yang ketiga Kita akan menampilkan kembali Peserta Yaitu Ada Suraida Dari Sulawesi Tengah Yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5 Kemudian Raihan Abdullah Dari Singa Raja Bali Yang membaca Surah Al-Muluk 1-3 Kemudian terakhir ada Surya Pratama Dari Medan Yang membaca Surah Al-Kahfi 1-5 Dan berikut penampilannya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالهات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينزر الذين قالوا اتخذ الله والدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ya baik Alhamdulillah sudah kita saksikan ketiga peserta di sesi yang terakhir sekarang bagaimana catatan dan juga penilaian dari usad kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du mirsa yang dirahmati Allah kita akan lihat komentar untuk tiga peserta di sesi yang ketiga ini pertama ada saudari Suraida dari Sulawesi Tengah ya membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 komentar saya suaranya bagus bacaannya bagus huruf-huruf dibaca dengan jelas hanya sedikit saja saat berhenti pada kata kathiba agaknya matnya kelebihan mat ewatnya kelebihan itu saja selainnya bacaannya sudah bagus selanjutnya ada saudara Rayhan Abdullah dari Singaraja Bali membaca surat Al-Mulk ayat 1 sampai 3 sama bacaannya juga sudah bagus suara juga sudah bagus hanya sedikit catatan pada saat melafalkan huruf T huruf T ya sab'a samawatin tibaqa nah yang kedengaran adalah tibaqa terganti menjadi huruf T ya huruf T terganti menjadi huruf T kemudian pada saat membaca khalqir rahmanimintafawud ranya itu kurang tebal ya ranya khalqir rahmanimintafawud kedengarannya seperti itu jadi perlu fokus sedikit melihat kepada mushaf supaya kita lebih fokus dalam membaca dan tidak keliru yang terakhir ada saudara surya pratama dari Medan membaca surat Al-Kahfi ya ini cukup banyak catatan ya khususnya pada kasus-kasus ikhfa hakiki saat kita melafalkan ikhfa hakiki nun itu tidaklah dibaca dengan jelas ya tapi disini kedengarannya dan kelihatannya dibaca dengan jelas saya dengar nunnya dibaca dengan jelas ya dibaca dengan jelas tentu ini keliru juga beberapa huruf masih keliru pengucapannya seperti pada lafal pada kata makifina fihi abad dibaca kedengarannya makisina huruf fa terganti menjadi huruf sin juga huruf zal terganti menjadi huruf zai al-lazina wa yunzira al-lazina qalu takhazallah walada misalnya huruf zai disana terganti menjadi huruf zai al-lazina ya juga kurangnya gunnah pada kata ma lahum bihi min ilmin walali abaihim tanwin yang ada pada huruf mim tanwin kasrah pada huruf mim dari kata ilmin berjumpa dengan waw walali abaihim disana semestinya diberi gunnah karena itu memang idram bi gunnah maka dia harus gunnah diberi dengung dan dengung itu tempatnya di pangkal hidum atau khaysum demikian catatan untuk semua peserta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memimbing kita untuk menjadi orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia Baik Masya Allah Alhamdulillah di episode ke-19 ini sahabat semua peserta telah diberikan catatan dan juga penilaian dan kita ucapan juga kepada Ustaz-Ustaz Jazakallah khairan dan mudah-mudahan apa yang menjadikan koreksian menjadi penyemangat untuk kita semua terus-terus yang membaca baik dan kita akhiri dengan doa kapalul majlis pertemuan ini Subhanallah wa bihamdika Ashabu Allah ilaha ilaha ta'asa furga wa atuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh